siapa penonton eh udah boleh pak siapa penonton hai siapa yang benar-benar semuanya selamat datang malam eh pak keluarin pak ii bapak mah dimana-mana kau harus cicipin duluan dan kalau kenapa-kenapa kalau mau makan apa-apa harus saya duluan kalau kenapa-kenapa saya duluan yang kenyang Oh benar juga oke jadi hari ini kita akan membahas tentang kamu kayak tuyul ya pokoknya ngomongin bapak saya lagi makan jangan diganggu ini penonton juga lagi menikmati kan ya kan orang-orang lihat orang makan itu cukup kenyang kok ya jadi nggak usah ikut-ikutan makan nggak usah ikut itu orang nonton ibu saya selalu ngomong gitu saya nggak tahu makan mama ikut kenyang gitu Oh gitu debu ya ayo udah nggak ada yang makan enggak Pak saya hari ini mau ngomongin tentang Instagram saya dan cika at Master Corbusier sama ckjessica25 nama aneh ckjessica apa itu nama ckjessica tuh pasaran kalau Deddy Corbusier nggak ada Indonesia cuma satu jadi Master Corbusier cuma satu nah kalau anda belum pernah lihat kalau anda tidak tahu Instagram saya follow Instagram saya blog Instagram Cika ada sekumpulan video namanya my boss and me yaitu video pernah lihat ada pernah lihat pernah oh bagus enggak tahu nih ini enggak tahu ini beneran apa Paris doang ya tapi beneran-bener lihat oh pernah oke nah jadi di my boss and me itu saya kumpulan video-video lucu yang pintar sangat tidak membodohi orang komedi cerdas komedi cerdas ya Nah saya mau buat posternya sekarang buat saya taruh disini oh bapak mau bikin poster my boss and me atau me and my boss terserah lah poster my boss and me atau me and my boss ya apa pokoknya tanem yang kayak kita di Instagram ya siapa ntar ya iya udah kan saya udah mesen kemarin kan udah dibuat dong harusnya udah bapak kan kali ini ini posternya pak me and my boss wah semua seneng pak berarti mereka penonton kita nih itu pakai eh pakai ini pakai nih itu pakai eh oh iya ini tuh pakai eh oh iya lupa-lupa salah bukan yang ini bentar maaf ya saya salah ya ya bentar ya pakai eh iya pakai kan bentar-bentar salah aduh baru keluar tiga hari lah dari rumah sakit jadi tadi Pak ini yang bener nih bener kan tadi bilang pakai apa ini ada enggak ada pakai enggak bener dong udah makasih senang bapak senang penonton senang terima kasih batik kerja saya bagus tepuk tangan buat saya tips itu menghadapi bos galak kok ini kok judulnya begini sih gimana sih aduh kelihatan enggak Pak maksudnya gini tips gitu mana Pak oh iya menghadapi orang galak gitu Pak ya ya udah ini salah harusnya I nya diganti E ya buat lagi kamu sekarang tapi Pak ngomong-ngomong tentang mie saya jadi pengen mie Pak makanya saya jadi salah nggak fokus terus kenapa harus makan mie itu kenapa apa kamu bahannya apa ini memang ngomongin tentang mie ya gara saya pesen mie tadi iya bahan apa tentang tentang ini Pak kita akan membahas tentang mie apa ah minstan fenomena mie instan buatan Indonesia apa mau tahu Iya kasih dong harika 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 itu dicernanya tuh bisa tujuh hari itu kita terus saya larang makan mie instan kalau makam mau makan mie instan kita mau posting apapun tentang mie instan pasti nanti yang ngelike atau yang ngeview pasti banyak nanti kalian cobain deh kalian foto gitu ya terus posting di sosmed kalian tapi liatin mie instan itu pasti banyak yang ngelike Pak terus banyak banyak juga artinya orang Indonesia masih banyak yang kelaparan itu tuh punya daya tarik sendiri Pak banyak banget Pak orang yang berkreasi menggunakan mie instan buatan Indonesia salah satunya ini kita mesti bangga ada mie instan salah satunya ini dari Australia jadi ada salah satu restoran di Australia yang membuat makanan dan berbahan mie instan dari Indonesia Pak mie instan dari Indonesia dibikin jadi di Australia itu ada restoran dia bikin burger dengan rasa mie instan goreng Indonesia itu enak terus nggak mungkin bener Pak ada 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 itunya ada tiba ada ada lainnya mana coba kita lihat ya jadi burger tapi mie instan rasanya mie instan goreng Indonesia di Australia di Australia yang rame ya Rame yes bisa ya of course kalau itu dia tuh Pak ini burger Pak ini burger tapi dalamnya apa dalamnya itu mie goreng tuh kan burger biasa dalamnya tuh beef gitu kan Pak ini mie goreng Pak rame tapi rame Pak di Australia banyak orang-orang datang buat boli ya sumber rasa mie instan walaupun di luar negeri banyak mie instan tapi tidak seenak mie instan di Indonesia tebak kenapa mie cincin itu di Indonesia itu disana juga banyak yang minat ya Pak ya banyak yang coba dulu saya ingat ini enak apa enggak enak 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 tapi kita punya bintang tamu siapa kamu menyiapin saya bintang tamu siapa sekarang ini apaan enak ini enak pak ini enak 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 me and you together forever kok ya saya kena itu aduh kok bodoh gitu aduh luar biasa bapak bodoh ya nular gini pak karena berbahas tentang mie jadi saya mau undang bintang tamu yang bisa bikin mie udah saya nggak fokus nih ngomongin together forever kamu nggak ngomong apa-apa nggak fokus mengadu otaknya apa ya jadi Pak ini kita punya pemilik dari warung mie yang paling hype banget di Jogja tapi pemiliknya tuh nggak tahu kalau warung itu menghits Pak jadi tanpa disadari oleh pemiliknya ternyata si warungnya itu Oh ini lagi happening banget semua orang sudah tentu situ gitu Pak rame banget Pak padahal Pak warung itu sederhana tapi yang datang tuh rame banget sampai yang masak aja pinggangnya mucopot saking nggak bisa duduk jadi selalu aja ada pelanggan jadi deh masak lagi masak lagi ada videonya kita udah sana coba nggak Pak ini ada videonya Pak kita putar ya silahkan semua suka mie instan panganan mudah murah dan penduh citarasa di Jalan Sisingamangaraja Yogyakarta ada warung mie instan yang kabarnya melegenda warung mie instan jemut Bu Siti namanya bayangkan saja untuk memenuhi permintaan para pembeli dalam semalam warung ini mampu menghabiskan empat hingga lipat kardus mie instan kreasi rasa yang menggabungkan bumbu mie instan dengan bumbu rahasia serta cara memasaknya yang berbeda membuat mie instan buatan Bu Siti diburu oleh para pelanggan mereka bahkan rela mengantri lama untuk mendapatkan satu porsi mie instan oke itu rame nya minta ampun katanya jadi kita akan mengundang pemiliknya dan kita akan mencoba untuk dibuat disini sambil belajar jadi di rumah bisa belajar juga bagaimana cara membuat mie instan yang enak dan benar kan kita semua tahu ya mie instan anak kos-kosan tuh nggak lebih enak dibandingkan mie di instan warung karena buatnya dengan sedih pasti ya itu maru jadi kita akan lihat bagaimana cara membuat instan yang benar selain satunya mana-mana tetap di hitam putih baik saya sudah bersama dengan Bu Siti dan Pak Edi ini adalah seorang suami istri ya pembuat mie instan Jogja yang katanya rame banget hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara mereka membuat bak mie instan tersebut supaya kita bisa buat dan tidak rame lagi tempatnya namanya kita mau curi ilmunya Pak kita curi ilmunya Oh kalau kita bisa kalau kita bisa kita buat kita yang rame warung Siti 2.0 Oh iya bener ya cabang kedua-cabang kedua siap Bu nyesel nggak di sini enggak hahaha oke tapi ini saya nggak ngerti saya mau nanya dulu ini namanya mie nyemek 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 itu apa goreng pakai kuah sedikit maksudnya basah-basah gitu jemek nyemek namanya jemek nyemek 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 udah aja ne vê c67 muka mau jemek jemek yang apa ya cuma temani menjemah ini rambutnya jauh hijau jauh oke menyebab tuh bahasa apa nih nggak ngilir gitu ya pakai tuh mateng nggak itu bahasa pasti tuh Mungkin beda Jawanya, Jawa Timur, Jawa Barat Oke, mungkin kita mau lihat cara buatnya Ini udah 16 tahun mereka membuat bakmi ya Nah, baru sekarang jadinya Kita lihat Supaya dirumah tahu nih, kita butuh apa saja untuk membuat bakmi ini coba Ini udah cukup Ya, saya tahu ini cukup, maksudnya apa saja Minyak Bawang Minyak bawang Capi Gerambang goreng Kecap Telur, sawi Telur, sawi, terus bumbu bakmi Bumbu bakmi Oke, oke Dan katanya nih maaf, Anda mulai katanya Ibu Siti ini adalah bukan Ibu Siti yang pertama Iya, yang kedua Yang kedua Mbak punya dua Kakaknya suami saya Yang meninggal Jadi yang awal buka itu siapa? Kakak saya Kakak Kakak Ipar Namanya? Ibu Siti ya, Siti Fatima Namanya Siti Fatima Meninggal Kakak, 2014 2014 Lalu diteruskan Saya Anda namanya? Siti Artani Sama-sama Siti? Iya Tapi coba Oh iya, berarti Berarti harus punya keturunan dengan nama Siti lagi ya Terus ya, oke Coba kita lihat Apa dulu ini air sudah dipanaskan ya Ibu Siti Fatima itu Ibu Siti yang pertama itu pernah mendapatkan juluk Dan ratunya mie instan Jogja Iya Kok dibuang? Nggak, nggak dipakai Nggak, nggak dipakai Itu siapa yang panas Oh itu nggak dipakai? Nggak Oke Oke Saya coba pak Sulap pak Sulap Sulap Itu pak Halaman ya Ayo sekarang tiup 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 Tahun Minyak pak Minyak Oh ini masih basah loh Nunggu kering Nunggu kering Keluarkan tenaga matahari Silau Silau Biar ini pak Intermezzo dikit pak Keringin Cika coba Ada yang suka pedas Suka pedas Semua suka pedas disini Minyak dikasih air Kasih minyak Aduh Belum Belum Nggak apa Nggak apa Udah pak Ini udah alihnya Terpercaya pak Alih 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 Jika Letak-letak Juga Wah Keluar asap Sebentar lagi Keluar om Jin Eh bro Sejak kapan Acara kameramen Ikutnya Mungkin dia Dia pengen dibagi pak Oh apinya dikecilin dikit Oke Pertama yang dikeluarkan adalah Yang dikeluarkan Yang dimasukin bawang dulu ya Iya Bawang apa bu Bawang putih Bawang putih dimasukin Setelah bawang putih Telur dua Telur dua Diaduk sama bawang putihnya Dua Jadi sehari ini bisa jualan berapa bu Empat dus Empat dus Oh Empat dus Semalam Iya Sampai dus Isinya Berapa Rp40 Pasar lima Mbak Kalau rambut Tidak meski Tidak meski Tidak meski Wah berarti Sekitar 200 Mi Semalam Harganya berapa Rp9.000 Kalau Keluar bebek Rp12.000 Oh ini keluar apa Ayam Kenapa Nggak kasih Gue bebek Mungkin Ibunya takut Bapak Nggak Sanggup Bayar Jadi Bawang Lalu Diaduk Sama Sama Apa Namanya Telur dua Selalu Udah gitu Dikasih air Mie nya dua Ya Oh mie nya nanti ini dua Itu Dikasih dua Mbak Sekali Maksudnya Apa Bedanya Sama mie Instan Yang biasa Dibuat Sama Orang-orang Kalau Orang-orang Tidak Dikasih Bumbu Ini kan Dikasih Bumbu Terus Kenapa Dikasih air Hanya Di Indonesia Mie goreng Tapi direbus Itu hanya Di Indonesia Dudulnya Mie goreng Bikinnya Direbus Oke Dikasih cabai Telur Bawang Lalu diaduk Jadi satu Kita tunggu Bu Emang istimewanya Sama Mie-Mie lain Apa sih Bu Udah nanya Barusan Di Jawa Saya punya Pake bubu Yang lain Gak ditambahin Ada yang Kedenger Warungnya Warungnya sebesar Sebesar apa Bu Udah nanya Barusan Belum Belum Oke Warungnya sebesar Tapi katanya Sangi rame nya Sampai rumahnya Dibuka Betting list Betting list gitu Gak aku unung Gitu ngantri Di ruang tamu Di kamar mandi Sangking ini ya Bu Bami dimasukin ya Sawi dimasukin Lalu ditambahkan Kecap Manis Kecap manis ya Bu Kecap bango Ya Kecap apa Bu Bango Pakai dipancing lagi Cahyono Cahyono Lu yang mancing Keluar ya Bango Burungnya Bukan kecap Oke Dikasih kecap Secukupnya ya Bu Kecap manis apa Asin Bu Manis Kecap apa itu Kecap manis Diaduk Dengan kecap manis Kalau masak Suka emang berdua Sama Pak Edi Kenapa yang aduk Bapak Bapak bukan Bajam mecah-mecahin telur Ini bumbu asli Dari mie nya ya Bu Oh dimasukin disitu Biasa Biasa Berudah Ribut Ini apa ini Bumbunya Bumbu Bener dimasukin disini Pak Tadi bapaknya Tadi bapaknya Tidak setuju Tapi bapak Kenapa gak setuju Pak Pak Takut keliru Itu bumbunya Takut keliru Menjadi sedih dong Mbak Ini bumbu Bentar Ini bumbu Mbak Mia Sri Dari bungkusan Penonton Ini wangi kan Oh Mulai jika Penonton Ini wangi kan Ibu Siti Setelah itu Setelah dikasih bumbu Asli dari mie Insan Lalu Pak Nunggu Makan Itu ada bumbu Bumbu lain apa Itu kan rasa lain Oh rasa lain Ini rasa lain kan Maksud saya gini Bumbu yang Dari ibu yang beda Cuman apa Kecap doang Sama itu Kasih capis Kasih bawang Oh beda Ada cabis Ada bawang Oke Ini diaduk Biasanya gak pakai kompor Bapak Pakai areng Oh Pak Biasanya gak pakai kompor Pakai areng Oh pakai areng Nanti rasanya jadi Betul Kalau pakai areng itu Ada rasa-rasa angusnya Gitu loh Setelah itu Setelah itu Di Ini bisa Minta Pedasnya Nambah Gitu Bisa Bisa By request Gitu Pak Bisa Bisa ya Pak Jangan rancin Jika Bapaknya Maka gitu Ini mangkoknya Kau satu Ini berarti Dua ya Oke Diaduk lagi Tunggu Tahunya Udah mateng Belum Dari mana Pakai Ini Udah Lembek Lembek Gitu Oke Oh pakai Piring Yang mana Yang mana Ya udah Saya Sengah mateng aja Udah nih Jadi Udah jadi Nih Ya Anda tahu Caranya Pertama-tama Siapkan Kompor Berareng Gue Biasanya Yang Beri ke Ibu Siapa Bu Misalkan Mahasiswa Anak Sekolah Siapa Kebanyakan Banyak Banyak Oh Oh Berapa Sudah Pak Itu Kuahnya Nggak dikasih Atau Memang begini Memang begini Ditumpahkan Kampung Kampung saya udah dicobain sendoknya sendok dulu coba dulu kuahnya dulu coba ya Aduh Pak apa rasanya Pak belum rasa sedikit soalnya sekarang sendok dan kuahnya emang suka panas ini akibatnya ini acara apa sih kenapa jadi begitu iya 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 sumpah dari kreatif sampai kameramen semua pada sirik mereka banget sirik sama gua gua mau ngapain nggak lihat yang beginian mereka sirik Pak dikasih tahu loh anda nggak perlu tanya rasanya gimana dong anda lihat aja cara makan saya gimana sumpah ya enak banget buat saya Pak iya sekalian aja sendok semen coba saya pegangin biar aja tuh nggak bisa kurang enak harus semuanya sama bong-bongnya nah gitu coba coba tepat rasanya surga dunia ada yang lihat dia munyak serius makanya yang banyak kok bisa iya namanya perempuan Pak ini iya namanya perempuan luar biasa pak luar biasa rasanya oke nanti buat penonton kita udah siapin kita bagi-bagi semua ya masih dalam bentuk sasetan ya biar marah-marah tetap ditambut ya itu tadi mie instan nyem ya dan enak banget rasanya itu Cinka masih punya sampai sekarang karena anda lihat kalian disini tau kan masih makan tadi kan ya gampang gampang buat dia seneng tuh gampang kalau tadi itu mie instan tradisional yang enak banget sekarang saya punya mie instan yang kekinian ini beda nih jadi kalau anda lihat di meja saya di meja saya ini makanan-makanan yang zaman sekarang ini anda bisa lihat nih ada burger apa yang namanya bisa ya bukan bisa apa namanya apa namanya ini bukan apa namanya Jurojak bisa dia itu Susi ya itu bisa bukan bisa bisa itu apa buru itu ya tapi semuanya dari bakmi semuanya dari minsan jadi ini burger nih minsan ini isinya minsan kalau anda lihat bisa kelihatan ini isinya minsan susinya juga misalnya juga minsan semuanya terbuat dari minsan nah ini baru ini baru ini minsan yang jaman sekarang kita tanya penciptanya siapa jualnya dimana oke langsung aja ini adalah pembuatnya silahkan Mas Lukman mas Lukman oke kursinya nggak ada tenang pak saya habis makan mie jadi saya setrom cuman di acara ini ya dorong-dorong kursi co-host ya cuman disini silahkan duduk oke ini semuanya kalau ini minsan sebelum saya lanjutnya ini minsannya mananya eh apa namanya bunnya bun ini apa ya pengganti rotinya pengganti dari minsan minsan oke kita siap saya punya pengalaman buruk dengan burger oh iya kalau kru-kru semua tahu ya tapi kan ada jamur akan belum tentu coba anda coba dulu iya ya gigit banget yang gede eh ngomong dulu enak nggak wah kelamaan ini saya tak bisa jelasin rasa makanannya pak saya coba roti enak deh saya coba roti rasa mie goreng pak serius serius tapi dicampur sama daging sayur-sayuran sama keju gitu pak kayak mie kornet gitu ya kita coba pizzanya ini pizzanya lihat deh pizzanya seperti ini enak pak pizzanya seperti ini coba dulu coba dulu coba dulu coba dulu coba dulu coba dulu coba 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 dulu coba 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 kebagian semua ya enak-enak kamu kok yang mau ya abis abis saya kalau ngeliat ada orang yang permakan tuh kesian maklumah apa-apa yang penting enak-makan minyak ini anaknya cobain Pak Edi coba-cobain Pak Edi coba ini ini misadian tidak sudah pedang-pedang daging iya dicampur lagi ada ayam ini ada ayam juga ada nah ini aneh Hai susi-susi tapi pengganti diganti minta Oke kita coba wasabi dulu kameranya kemana nah itu ya Oke susinya nih Bami nya buat gantiin nasi ya Oke favorit saya dari mo ini ini sama yang pica tadi nyesal saya kasih jadi ini tuh restoran berarti ya Iya restoran kecil namanya Mama Mama Mie Mama Mie tagline nya Mama Mduyuyu Mama Mie Mama Mie tapi tapi ini dari Minsan atau Bami buatan Minsan Minsan nggak udah sebut merk ya tapi Minsan yang ada di warung Ibu Siti ini Lukman buatnya gimana ini eh kalau secara restoran itu ide barang teman-teman gitu yang bikin kita bertiga yang menggodok tapi kalau menunya ini sebenarnya setiap beberapa bulan kita nambah terus karena sekarang kan internet udah banyak gitu ya makanan mix itu udah banyak jadi kita yang bisa dimix kita ganti coba pakai mie yang ada kemungkinan bisa dimix kita coba pakai fusion gitu ya tapi apakah semua semua makanan ada di tempat kamu tuh ada minyak enggak maksudnya secara umum branding kita adalah mie tapi kalau misalnya masih gitu tetap ada roti bakar juga ada terus eh makanan-makanan pendaknya ais gitu juga ada ya kenapa Mie karena ini kita menawarkan pengalaman makan Indomie yang berbeda jadi Minsan tetap ada disajikan dengan mangkok yang sangat apa namanya melegenda gitu ya semua mahasiswa pasti pernah merasakan apa hubungan emosional dengan Indomie gitu ada udah dua kali nyebut merek minstan punya pengalaman yang apa namanya emosional dengan mie instan maka kita membuat sesuatu yang lebih supaya ada 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 sensasi yang baru ada pengalaman menikmati mie instan yang baru ya ya gitu eh saya tuh pernah ketemu kamu gak sih? pernah lah pernah kan? dimana pak? pernah pernah sering dimana pak? ketemu pak jadi dimana? di ruang make up tadi ini habis memang pak? tukar make up siang katanya ini juga komika ya 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 dulu saya berguru pak daddy sulap oh bisa sulap? ini disulap apa dimasak ini? tadinya idinya sulap cuman dimasak aja biar lebih enak oh ini murid bapak? ya apa? murid sulap bapak? tukar make up callback namanya tukar eh Lukman iya ini restoran dimana tempatnya? tempatnya di Petogogan Petogogan Jakarta Selatan petogogan itu dekat panglima polim dan radio dalam tengah-tengahnya itu ada jalan kecil namanya Petogogan oke gimana udah berapa lama eee ini masuk tahun ke 2 ok masuk tahun ke 2 dan kita juga apa namanya masih tetap inovasi masih ada menu menu lain yang nanti puasa mungkin ada ada menu responnya gimana semuanya bagus sekali orang-orang pada suka karena beda ya dari tadinya kita menyasar tadikan mahasiswa ya tapi ternyata keluarga juga banyak yang datang anak-anak kecil juga banyak yang suka karena ada menu-menu yang lain kayak roti dan sebagainya itu boleh tahu harganya 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 rangenya antara ia 20-an 20-an sampai 30 Oke ini yang menarik Luqman disini ada bentuk sushi ini ya Oke kita mau minta Luqman buat ngajarin bikin mie sushi ya Iya tapi ini rahasia ya cuman di hitam putih aja ini nggak kita tayangin kok ya kita tayangin nggak kalau nonton di rumah mah kebetulan doang tuh silahkan ini saya bawa save langsung dari Mamami namanya Mas Dayat silahkan silahkan kita mau bikin mie sushi sebenarnya kita mau bawa semuanya cuman kayaknya mie sushi yang paling menarik Oke jadi nih mie instannya ini misalnya udah di bumbu gitu berarti sudah jadi ada bersama sesuai membumbukan biasa aja betul tapi itu nggak ada warnanya apa mie instannya kalau di bumbu kan ada warnanya berubah kalau digorek ini ya Oh misan banyak oke oke ini dikasih ini ya cara buat sushi ya kalau dikasih apa pada pada prinsipnya semua yang ada di menu kami cara masaknya mirip sama masakan aslinya cuman beberapa bahan bakunya diganti ini aja oke oke artinya mie nya sudah ada bumbu aslinya betul ya jadi udah ada rasanya ya udah ada rasanya kalau susikan nasinya dibumbuin juga ya lalu dikasih lagi apa lagi apa lagi ini Oke jadi jadi rumput laut-nya apa mono favorit yang ada di mama mie itu yang banyak orang suka itu bisa bisa itu mie pizza tadi ya betul yang tadi buat rebutan mahasiswa tadi digulung ya digulung dikasih air buat biar merekat nah jadi kalau tadi Pak Deddy merasakan cita rasanya kalau yang miusi yang mirip sushi gitu yang dan mija juga mirip pizza gitu ya karena memang bumbu-bumbunya semuanya kita bisa itu bisa macem-macem enggak susi nilai makan ikan apa gitu Pak Susi Oh iya ya iyalah masuk kasih ikan jair jangan nangis nangis santan gitu Wah Bapak tadi yang paling suka makanannya apa Pak saya tadi suka yang pizza terus bisa dia tadi apa ya bisa dia bisa dia itu saya suka terus ini saya suka karena saya suka apa apa namanya apa namanya wasabi wasabi nya ada spesies wasabi nya berarti beda sama saya nah udah selesai jika suka yang mana apa Pak itu kayak tadi saya makan Pak wih di luar biasa jadinya seperti ini jadinya seperti harganya berapa ini harganya saya ditengah 20 sekian 21 21 ribuan ini kesatunya oke oke mau coba kita udah kenyang Pak udah kenyang ini aja ditanya Pak oh kami kasih kameramen baru kawin kesini hahaha lu nggak kawin Oh gue nggak usahin prem ambil aja baru-baru nikah hahaha baru nikah tiga hari istrinya udah kapok ya jadi nanti akan ini adalah bukti ya ini adalah bukti setinggi-tingginya pendidikan anda makin kenceng lagi tadi laper nggak gini tapi bagian sini doang kan yang konon-sono nggak kebagian yaudah boleh pulang paling tersebut dimusuhin Kak gimana bagi-bagi oke Bu Siti Bu Siti kira-kira akan ada kerobosan apa lagi nih Bu nanti bikinnya yang lebih apa lagi ini Bapak gini-gini biaya Bu rasanya gimana kalau rasakan ada macam-macam terus mungkin ibu ada ide kreatif apa lagi kering-kering Oh kering sama bikin ibu udah tapi yang rame yang ini maksudnya rencana yang belum terpikirkan tapi akan dilakukan belum terpikirkan gua akan dilakukan belum dipikirin tuh ya nggak bisa dilakukan nanti kedepannya mau ngapain mau bikin apa lagi kedepannya ada ada ya apa itu Pak masih dirasakan orang Jawa tuh begitu ya orang Jawa tuh gitu baik mereka tuh masih dirasakan sebenarnya mah gua juga belum kepikiran Lukman kalau kita itu kemarin udah banyak yang nelpon dari Garut dari Bali dari Bogor Ingin buka di sana juga jadi rencana tahun ini ada eh tahun habis lebaran ini adalah membuka kesempatan untuk yang ingin membuka di tempatnya masing-masing itu kita coba jalin kerjasama gitu bikin franchise ya seperti itu franchise Oke ini adalah restoran pertamanya Lukman betul langsung bikin bakmi begini begini iya jadi ini ide-ide awal langsung direalisasikan ya oke baik oke ibu boleh kasih tahu dimana tempatnya nanti kalau orang mau ke Solo sekali lagi jalan sing-sing sama Raja Raja nomor 39 oke bukanya jam berapa? jam setengah delapan malam? iya sampai jam 3 jam 3 pagi? iya kenapa nggak buka siang pagi gitu? beda mas lapunya kalau itu enaknya malam oh gitu kalau siang enaknya? tidur oke kabarnya lebaran juga tetap buka ya lebaran juga tetap buka oke baik buat anda yang ingin mencoba udah tahu tempatnya dimana tempat Lukman juga udah tadi ya dimana ya silahkan mencoba karena it's a unique it's a tasteful ya dan mungkin bisa menambah pertemanan nah pertemanan itu kalau di anak kos itu mie instan tinggal satu cup dimakan berempat nah itu pertemanan sejati gitu ya kadang-kadang pertemanan itu bisa dilihat dari cara makan ya kan ngambil kulit ayam contohnya pertemanan ribu gitu ya tapi itulah ya so sometimes a friendship is very simple sometimes a friendship is sharing a cup of hot noodles saya diri kompsi Jessica Jessica inilah hitam and you